Nah ini teman-teman cara gampang untuk membuat trompet dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Pajar Utaka Pada kesempatan video ini saya mau mencoba untuk membuat trompet tahun baru Dari bahan pipa Nah ini adalah letter T Sambungan pipa Saya juga disini kita gunakan balon Jadi balon ini kita potong bagian ujungnya sedikit Untuk kita masukkan ke dalam pipa Lalu kita gunakan karet Balon kita masukkan ke dalam pipa Ini cara membuat trompet dengan cara simple dan paling gampang Setelah itu balon kita ikat dengan karet Lalu kita rapikan Untuk balon-balon yang masih tersisa Setelah itu kita beri lakban Atau solasi Untuk menutupi balon yang masih belum rapi dan menutupi karet Kita gunakan lakban Agar trompet ini lebih rapi Kita disini juga menggunakan pipa Paralon yang lebih kecil ukurannya Saya gunakan Saya gunakan paralon listrik Lalu untuk ujungnya kita beri solasi Karena nantinya dia akan bersentuhan dengan balon Agar balonnya tidak gampang pecah Jadi kita beri dengan solasi Setelah itu pipa kita masukkan ke dalam pipa yang lebih besar Karena ukurannya terlalu kecil Jadi kita perlu ganjel Nah disini kita beri ganjelan dengan spon Atau bisa juga dengan kardus Nah disini saya gunakan spon untuk Memasukkan pipa yang lebih kecil Agar ukurannya jadi pas Setelah itu pipa kita masukkan Dan kita sentuhkan ke balon Setelah itu pipa kita masukkan dan kita sentuhkan ke balon Kita tes lalu kita posisikan dan kita rapikan Untuk sisa-sisa dari spon ini Jadi kurang dari 2 menit Kita sudah bisa membuat trompet Untuk persiapan malam tahun baru Cukup mudah teman-teman Cara pembuatannya Nah ini teman-teman Cara gampang untuk membuat trompet Dari Tipe paralon Yang letter T seperti ini Jadi ini fungsinya Jadi dua tiupan Dari sini bisa menghasilkan suara Dari sini juga bisa menghasilkan suara Seperti ini teman-teman Nah dari sini juga bisa Nah jadi dari sini suaranya Agak nyaring Yang ini lebih besar Oke teman-teman Mungkin itu saja video dari saya Bagaimana cara membuat trompet dari barang-barang bekas Seperti ini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati